Intro Oh yang jelas ya, baru kali ini ikut interview begini, berat banget tuh, ketemu banyak teman, kompensi-kompensi besar di Jawa Barat, itu yang jelas kita untuk bahan pembelajaran, bagi kita kompensi yang baru meniti lagi setelah beberapa waktu Jadi optimis ya, kita mengenai ke depan ini Jadi kita kan siapa tau nanti ikut konsensi Terima kasih Bu Saya sedang bersama teman-teman dari Kooplasi WGS, Kooplasi Beraustara Jawa Barat, dan ada juga KMF ya KMF dari Kooplasi KPMF Kooplasi Produsen Mitra Kelapa Pangandaran Yang kali ini mungkin akan mulai bergabung ya dengan konsorsium kooplasi Pertama ke KMF, harapannya nih kalau kita masuk ke konsorsium dan kira-kiranya apa yang bisa dikontribusikan dari KPMF Harapannya gini kalau dengan masuknya ke konsorsium, bahwa kita antar bersama kooplasi nanti bisa lebih rap lagi dalam hal kerjasama ya Karena kami kan ini sifatnya lebih ke produksi Tentunya saat ini produksi ini juga tidak menjadi nilai apa-apa kalau pemasarannya juga Nah bagaimana pemasarannya bisa berjalan, ya tentunya mungkin tidak usah perlu jauh-jauh kebualan kemana Kehantar konsorsium aja dulu Itu kan bisa untuk disumpai Kita kan ada produksi Bisa kelapa, ada KCO, ya itu yang Ada juga Dan ada juga Kehantar konsorsium, dan ketiga Bisa kita pasangkan tentang koko Sabun kita sudah perlugi Dan beberapa produk perukuran dari pelang Kesifatnya bisa untuk Serangan penerbang Masalah diri itu, makhluk Dan sebut Saya dengar juga tadi mau ada FPU, sudah ada FPU juga ya, pilihan swasta yang bergabung dan dengan astra yang nanti untuk bahan-bahan. Bagaimana ceritanya? Gini, kelapa ini memang kan hampir semuanya bisa dimanfaatkan selama ini di pangan darah ini, di KPMA, banyak yang tidak dimanfaatkan. Contohnya sabut kelapa, serbuk-serbuk kelapa, itu kurang termanfaatkan. Kalau serbuk kelapa, kita menyebutnya ke COVID, itu sudah termanfaatkan. Kita juga kalau tidak salah dua kali ekspor di depan, dua kontennya. Nah kalau yang sabut itu memang belum termanfaatkan. Kemarin itu ada satu perusahaan dari Rekadaya, kami mengatakan ini potensinya luar biasa besar, karena sabuk kelapa kalau dimulai ternyata menjadi bahan-bahan industri, termasuk untuk jog mobil, untuk pelapis ke darah. Tidak terbuang ya? Tidak terbuang. Kelapa tidak ada yang terbuang, betul. Dan saya dengar juga, tahu dari para ahli, kelapa bisa menghasilkan paling tidak sampai 1.620. Ya seandainya kita tahunya kan di kelapa muda gitu ya. Tidaknya bisa jadi kecap, bisa jadi sirup, banyak produksi yang kita bisa produksi dari kelapa ini. Terima kasih. Dan dari Koperasi WGS nih, kira-kiranya walaupun kita baru nyitip-nyitip ya Bu, ya. Peluang untuk masuk ke konsorsium nih, kira-kiranya ada sesuatu yang bisa kita ambil dan buat dari sini. P. Oppo Nur. D引 tomorrow, da sortsh LA. Oke, kalau menurut saya, jadi aku Tunggu saya udah kenal, nanti apa yang akan didiangan, karena di sini sudah beberapa lagi, mungkin bagianya sudah ditembusi, boleh kita lengkap janang kehulang. Tapi dalamgipunanudi kita tidak dikailang. Bukan aksesnya sangat luas ya, jadi kita ada peluang dong ya. Nah, mudah-mudahan ya Bu Nelly silahkan. Bu Nelly, silahkan. Pemirsa, ini tadi obrolan ringan kita ya, bersama teman-teman. Kita akan mendukung bagaimana semua kooperasi bisa tergabung berkonsorsi untuk membangkan kooperasi. Kita di StratisTV, mulai saya akan subscribe di StratisTV.